Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, GenTutorial, dan di video kali ini aku bakal bikin tutorial bagaimana cara membuat autotech di Android. Nah, autotech ini sendiri biasanya digunakan untuk orang-orang yang menjalankan bisnis ya, supaya mempersingkat waktu dalam membalas chat pelanggan. Contohnya seperti ini, ketika aku mau membalas suatu pesan, aku sudah menyiapkan beberapa autotech yang nantinya bisa dikompres dengan sangat mudah dan kita tidak membutuhkan waktu yang lama. Misalnya aku sudah bikin shortcutnya ya, untuk A disini, nah seperti ini, jadi kalian cukup ketik A aja di keyboard, maka autotechnya bakal muncul dan bisa diklik di bagian atas ini. Nah, ini autotech semua nih. Nah, cara menggunakan layanan seperti ini, kita membutuhkan sebuah aplikasi dan ada banyak aplikasi sebenarnya yang menggunakan layanan yang sama. Nah, tetapi dari banyaknya aplikasi aku memilih untuk menggunakan Sally, karena di aplikasi Sally ini fungsinya itu ada banyak, bukan hanya autotech aja. Nanti silahkan kalian review sendiri ya, seperti disini ada buat penagihan, pengiriman, autotech, pending, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling banyak digunakan orang yaitu autotech, atau tag otomatis yang digantikan dengan huruf tertentu. Misalnya seperti ini, A, kemudian B, V, C, E, gitu, terserah kalian nanti mau ganti seperti apa. Nah, caranya langsung aja kalian masuk ke Google Play Store, lalu kalian cari aplikasi Sally. Nah, ini dia, Sally Keyboard Jualan Online, langsung aja diinstal. Berhubung aku udah install, langsung aja kita buka. Nah, ini dia Sally. Nah, ketika sudah dibuka, maka tampilannya seperti ini. Silahkan kalian isi aja beberapa langkah yang diperlukan. Lalu kalian klik di opsi, lalu klik di pengaturan, lalu klik di autotech. Autotech. Nah, di autotech ini kalian bisa menambahkan banyak sekali autotech yang ingin kalian gunakan nanti. Contohnya di sini, aku sudah membuat beberapa autotech. Nah, di sini shortcutnya huruf A, kemudian pesannya pesanan diproses, ongkir, sekian-sekian-sekian. Jadi nanti ketika ada orang yang order, aku cuma perlu mengetik huruf A, kemudian pesan-pesanan ongkir ini bakalan muncul secara otomatis. Contohnya seperti ini, ini misalnya ada pelanggan aku yang sudah selesai order nih ya, dan aku cukup ketik A aja. Ini sudah selesai semuanya, maka dia bakalan muncul nih, pesanan siap menuju lokasi pengantaran. Totalnya berapa? Ya udah, tinggal aku isi aja, 30 ribu. Jadi mempersingkat waktu kita dalam membalas chat orang. Nah, seperti itu. Untuk cara menambahkannya ya, kalian tinggal klik aja tambah autotech di sini. Lalu kalian pilih huruf yang akan digantikan itu apa, R, P, atau apapun itu. Ya saran aku kalian menggunakan satu huruf aja, semakin sedikit hurufnya ya semakin singkat juga waktu yang kalian gunakan untuk membuat autotech dan membalas komentar. Kemudian nanti pesannya kalian isi apa, misalnya si selamat siang atau apa, itu bisa kalian ganti dengan huruf tertentu. Kemudian untuk mengedit yang sudah kalian buat, autotech yang sudah dibuat ini juga bisa diedit. Kalian misalnya klik aja di mana yang ingin kalian edit, kemudian klik gambar pensil ini, lalu kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian. Terima kasih, begitulah cara membuat autotech di Android menggunakan aplikasi. Tentunya cara ini sangat mudah, namun ada banyak aplikasi di luar sana yang menggunakan fitur serupa. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar terkait video ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Sub indo by broth3rmax